Terima kasih Terima kasih Tujuan saya awalnya memang berlibur Tetapi setelah saya berbincang-bincang dengan warga sekitar di masa saya tinggal selama di Kota Huna Saya diceritakan mengenai isu masuknya PT TNS atau tambang masangir dengan menggantungi izin dari SDN mengenai eksploitasi atau izin tambang di Kepulauan Senyata Laut Dengan isu yang beredar mereka bisa menggali hampir setengah atau 56% dari luas Kepulauan Senyata Laut Terima kasih PT TNS mengajukan permohonan peningkatan tahap operasi dan permohonan tersebut dikaburkan oleh Kementerian STM dengan mengeluarkan surat keputusan nomor 163.k.mb.04-9DJB tahun 2021 Dengan operasi seluas 42 hektare atau 420 km persegi di wilayah Kampung Biniwas dan Bawone Kecamatan Tabukan Selatan Selama 3 tahun masa konstruksi dan 30 tahun masa operasi produksi dengan total izin 33 tahun Di artikel tersebut juga disebutkan bahwa PT TNS memiliki dokumen amdal Yang mana dokumen tersebut sebagai dokumen pendukung SKI izin pertambangan dan dalam jelasan izin lingkungan dari Pemprov Solomasi Utara Yang dikutip oleh artikel tersebut dari Koran Kompas tanggal 7 April 2021 Padahal polosangnya dikatakan sebagai polos kecil karena dengan luas kurang dari 2000 km persegi atau 736.98 atau 737 km persegi Yang mana sebenarnya secara aturan polosangnya tidak layak untuk dilakukan pertambangan emas Apakah pemprov solomongan hidup sulut ataupun menteri STM tidak mutui atau akan aturan tersebut Hanya mereka lah yang bisa menjawabnya Dan apakah yang akan terjadi dengan masa depan anak cucu orang sanggir dengan bebasnya PT TNS di sanggih Dan sekaliannya jika kita sudah mengataui akan hal ini Apakah kita sebenarnya orang sanggih Ataupun warga suruh hanya diam atas kejadian ini Semua tergantung pilihan kita masing-masing Seperti yang sudah dilakukan oleh almarhum Bapak Helmut Hontang SE Yang sempat mengirikan surat penolakan kementeri STM Atas penerbitan izin tersebut Karena terlalu banyak contoh hasil kerusakan alam Akibat tampang yang dilakukan oleh beberapa perusahaan Yang memiliki izin resmi Dan pemerintah di alam musuh darah kita Khususnya di Nyur Murawah yang tercinta ini Sekali lagi Itu kembali kepada kita ke masing-masing Apakah kita akan diam Atau membantu warga sengia Untuk menolak atas izin tersebut Saudara jaringan advokasi tambang Jatam Meminta kepolisian untuk turun tangan Mengusut kematian Wakil Bupati Sangihe Helmut Hontong Jatam ingin memastikan meninggalnya Wakil Bupati Sangihe Tidak terkait dengan hal lain Jaringan advokasi tambang ini menilai Helmut Hontong adalah orang yang gigih Menolak izin tambang emas di wilayahnya Jatam menambahkan Sikap Wakil Bupati Sangihe bertolak belakang Dengan sejumlah pejabat Bila berbicara soal izin tambang Untuk itu perlu penyelidikan lebih lanjut Soal meninggalnya Helmut Hontong Mau dilakukan apapun Kami siap Kita berikan pelayanan yang Sebesar-besarnya Karena ini untuk Untuk pentingan kita semuanya Semoga kami sampaikan Pada saat dari Manado Sampai itu Bali Sampai pesawat pulang ke Manado Bapak sama sekali tidak ada keluhan Bapak sama sekali tidak ada keluhan Sampai di pesawat pun Sudah di pesawat Bapak tidak ada keluhan Nanti 20 menit Setelah teko Bapak menyampaikan kepada saya Kalau Bapak merasa pusing Merasa pusing Jadi diminta kepada saya Untuk menggosok minyak air putih Di bagian belakang sama leher Jadi begitu Tidak ada keluhan sama sekali Sementara itu Komnas HAM mendorong polisi Untuk menyelidiki meninggalnya Wakil Bupati Sangihe Hal ini agar tidak terus timbul spekulasi Jangan senang dengan hati Jangan senang dengan hati Tapi masih yang selesai anak ini Menempat Kalau teman balik yang memayaran Tidak ada keluhan Jangan senang dengan hati Kita tidak baik buat Jangan senang dengan hati Tapi kita berusaha memilih Sampai anak Menjadi orang yang punya Penikiran membuat Yang dapat menerangkan Tanah anaknya sendiri Menjadi orang yang punya Kau ingat Ibu ku Dongengkan Cerita Kisah tentang Jaya Nusantara Lama Tentang Kata Raja Di sana Mengapa Tidak 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 Terima kasih.